Artinya ketika kondisinya di luar seperti itu, apakah kemudian ada evaluasi khusus tentang tata niaganya sendiri? Jadi persoalannya dimana sih masyarakat awam yang tadi mendengarkan penjelasan komprehensif dari Mas Bedowi tadi, titik akar masalah, apa mas, evaluasinya berarti ada dimana nih letak yang perlu dievaluasinya? Apakah ada di kementerian perdagangannya? Apakah kemudian ada sempat tadi disinggung oleh Mas Bedowi soal di perindustriannya? Dan lain sebagainya bagaimana tuh? Tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran itu tidak boleh main-main. Jadi misalkan saya juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Mendak juga, bahwa hari Senin akan ada calon tersangka diumumkan. Itu kan nggak perlu warning-warning seperti itu, ya umumkan saja kalau memang sudah bersalah, menunjukkan bahwa negara ini, pemerintah ini tidak kalah dengan mafia. Ini kan aneh, calon tersangkanya sudah ada. Nah, kalau sudah ada calon kan potensinya sangat kuat sekali. Kenapa nggak diumumkan saja, kok masih munggu hari Senin? Atau karena pertimbangan primbon atau apa, sehingga harus diumumkan hari Senin. Nah, rakyat akan bertanya-tanya, ini pemerintah ini dagelan atau gimana? Kami mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng aparat kepolisian untuk menjerat para pelaku-pelaku nakal dalam hal tatanya minyak goreng ini yang melakukan penimbunan, yang melakukan penyelundupan untuk dijual ke luar negeri. Persoalan seperti ini tidak kalah dengan tuntutan pengusaha. Misalkan dikasih peraturan bahwa setiap pengusaha wajib begini, wajib begini, kalau tidak cabut izinnya. Nah, gitu saja sebenarnya. Kalau dicabut izinnya oleh negara memang siapa yang berani? Sekuat apa dia? Saya ingin tahu di negara ini, orang-orang yang berhadapan negara, kalau negara hadir, negara serius, tegas, cabut izinnya, mau apa coba. Bisa dilihat, ada beberapa lembaga misalkan, yang awalnya hebat, luar biasa, tapi ketika izinnya dicabut, ya hilang dengan sendirinya. Ibu Rayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.